Pertama kali dikenal sebagai jebolan Miss Indonesia tahun 2010, Ashiva Latif kini telah menjadi salah satu presenter olahraga yang diminati di Indonesia. Tak puas dengan pencapaiannya, ia pun kini mencoba peruntungannya dengan berbisnis tas, hasil desainnya sendiri. Lagi sibuk produksi tas, karena Alhamdulillah dikirim juga ke beberapa di luar negeri gitu. Udah lumayan lama ya, cuman baru diseriusin itu, habis lulus kuliah tuh, habis lulus kuliah sebenarnya masih bercanda-bercanda juga karena cuman bikin tas, bikin boots buat dipakai sendiri. Terus lama-lama temen-temen, eh bootsnya keren deh. Terus pesen-pesen-pesen lama-lama kenapa nggak diseriusin aja. Akhirnya coba consignment, coba ekspor ke luar negeri, coba kerjasama juga sama beberapa desainer gitu-gitu. Jadi aku pengen ngusung tema, ini tas tuh punya cerita sendiri, dari dipakai awalnya masih bener-bener kayak bayi, ini kulit bayi, sampai kayak years and years and years and years after that, terus kayak, ya ampun ini masih awet dan masih bisa diturunin nih. Serupa dengan Ashifan, Nadine Alexandra juga menyibukkan diri di luar aktivitas yayasan kecantikannya dengan menjadi brand image The Borneo Orang Utan Survival Foundation, atau yang sering disebut BOS. Jadi aku mulai kerjasama dengan yayasan BOS itu mulai tahun 2010 atau tahun 2011. Sebelum ikut pemilihan Putri Indonesia, Mama nanya gitu, nanti kalau misalnya kamu menang, kamu mau ngelakuin apa untuk Indonesia? Kebetulan karena kita lagi nonton berita, ada berita tentang orang utang, dan aku mulai berpikir, siapa sih yang ada di, yang sebagai public figure itu menyuarakan masalah ini? Jadi akhirnya aku memutuskan kalau misalnya aku ada kesempatan untuk menang, aku ada kesempatan untuk berbicara dan menyuarakan masalah ini dari platform Putri Indonesia, that's what I'll do. Jadi selama 6 tahun ini, aku baru ada kesempatan 2 kali untuk ke Pusat Rehabilitasi Kalimantan Timur, namanya Sambol Jalesari, punyanya yayasan BOS. Dan involvement aku itu untuk menyambung lidah antara yayasan BOS dan masyarakat Indonesia, karena yayasan BOS bukanlah yayasan kampanye gitu, mereka memang Pusat Rehabilitasi untuk orang utang yang harus dilepaskan ke hutan kembali gitu. Berbeda dengan kedua wanita sebelumnya, Dea Ananda mengawali tahun 2017 dengan mulai mengikuti proses syuting film terbaru yang ia bintangi. Ada proyek layar lebar juga, tapi ceritanya beda banget, kemungkinan ini ceritanya cerita rakyat, tapi aku belum bisa open banget, karena kita juga baru reading sebentar kemarin dan sempat menunda syuting juga karena cuaca, yang pasti jadi perempuan umur 25 tahun yang berhubungan dengan daerah setempat yang nanti akan aku, yang insya Allah aku akan syuting di situ gitu. Terima kasih telah menonton!